Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Agus Elektronik Malam ini Saya kedatangan tamu Samsung 14 in Dengan kerusakan itu mati total Seperti ini Mati total Oke Langsung saja kita eksekusi Ternyata kotor sekali guys Jadi Kita bersihkan dulu Oke teman sudah Kita bersihkan PCB nya Oke Oke teman jadi Untuk kerusakan Mati total Jadi intinya itu Keusahaan itu kita cek dulu apakah dari Memang dari power Switching nya Power primernya Power supply primernya Apakah emang tidak keluar Apakah emang ada masalah di bagian sekundernya Sekundernya itu seperti tegangan yang B plus Tegangan untuk Metical Untuk suara Dan untuk isi promanya Jadi kerusakannya ya Kalau dari mana dulu Kita cari dulu sebabnya Jadi ini untuk mencari sebabnya Saya pertama kali tukur untuk Transistor horizontal nya Ukur dulu Ini saya sudah cabut Saya ukur Ini mengukurnya Jadi antara Basis dengan Collector Itu bagus 4,462 Antara basis dengan Emitter 53 Bagus Bagus karena ini ada di dalam Transistor ini tersendiri Dalam transistor ini sendiri Ada rangkaian untuk resistornya Ada Jadi tidak 0 bisa Tidak 0 Masih ada 53 ini bagus Dia memakai D2499 Oke ini bagus Lalu Saya ganti Ganti beban Transistor nya memakai lampu Jadi Kita tahu kebunan Tegangannya Kube plusnya Kita langsung cek Sekalanya Tegangan Tegangan Kita akur dulu Tegangannya Untuk tegangan B plus Ini untuk B plus nya disini Oke Tidak ada tegangan Tidak ada tegangan Jadi semuanya Emang ini tidak keluar tegangan Kita ukur Apakah Ini ada shot di bagian B plus nya Atau di tempat tegangan yang lain Oke Oke skala Ternyata tidak ada shot Untuk B plus nya Sekarang untuk tegangan Ke IC Perpikalnya Tidak ada shot Oke berarti ini Terjadi kerusakan di bagian Primernya Kita cek untuk komponen Teman Kita ukur Ya maaf Kita ukur dulu Bertegangan Di bagian Helco Helco Oke Ternyata ada 184 Bagus Berarti ada tegangan Masuk ke sini Tapi tidak bekerja Di bagian Ini IC nya STR nya Oke Kita cek Untuk komponennya Ternyata Bagus Semua Ini Resistor Dengan Resistor Bagus Semua Teman Tidak ada Yang putus Terus Diodanya Juga Tidak ada Yang putus Ini Ada Salah Satu Helco Disini Helco C602 Kita Lepas Aja Kita ukur Kita ukur Kita ukur Kita ukur Kita ukur Jadi Ini Helco C802 Coba kita Ganti Teman Oke Ini saya punya 33 33 33 50 Terukur Ini 36 Terukur Coba kita Pasal Terukur Terukur selamat menikmati selamat menikmati setelah kita pasang C802 ini kita coba masukkan tegangan dulu kita ukur kita coba nyalakan kita masuk lampu sudah menyala berarti tegangan sudah ada tahu kurbe pasnya ya terukur 127 volt berarti sudah bagus terus tegangan ini yang lainnya nah ini ada 12 volt untuk tegangan ke power supply kalau memang IC chroma ada 12 volt oke kita pasangkan saja horizontalnya selamat menikmati selamat menikmati sudah kita pasang coba kita nyalakan selamat menikmati ya teman kita lihat TV sudah kembali menyala menyala lagi kita coba nyalakan kita pasang antena kita coba pasang antena oke oke gambar dulu kita kita setting untuk fokus ya TV sudah menyala kembali oke teman kita nyalakan oke teman TV sudah menyala kembali jadi hanya cuma karena ini teman di kemudian di tegangan primernya di tegangan primernya C802 lagi gabungkan TV tidak bisa menyala oke teman sampai di sini dulu semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan sharenya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb